Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Wahyu, wahyu Duh, keren banget sih kalian berdua Kalau kalian kira malian sampi ini adalah adu cepat para sapi Itu salah teman Yang dinilai adalah keselarasan si sapi ketika berjalan Sapi yang disukai adalah sapi yang jalannya lurus di lintasan Jika sapi berbelok atau berhenti Maka nilainya akan dikurangi Malian sampi adalah tradisi yang merupakan wujud rasa syukur para petani setelah panen Wahyu Sekarang gantian dong Otan kan mau coba juga mendarain si bule Teman, ketika berada di lumpur Sapi bisa berlari lebih cepat daripada kuda loh Hal ini dikarenakan bentuk kuku kaki sapi yang melebar Sehingga tidak mudah tenggelam ketika berada di dalam lumpur Jadi gak heran kan kalau acara malian sampi ini dilakukan di area yang berlumpur Setelah acara malian sampi selesai Wahyu dan kawan-kawan langsung membawa bule ke sungai teman Si bule akan langsung dimandikan Karena tubuhnya yang penuh dengan lumpur Si bule paling suka deh kalau udah main air begini Apalagi air di sungai ini dingin banget loh Agar bekas lumpur benar-benar hilang Wahyu biasanya pakai jerami untuk gosok badan si bule Udah dulu ya teman Otan gak tahan nih mau ikutan mandi Pasti seger banget deh Setelah mandi mereka biasanya santai sejenak Wah ada pisang nih Keliatannya enak Yah kok malah kalian makan sih Otan kan yang lihat duluan pisangnya Emang bener deh ya kalau kata orang-orang Persahabatan itu bagai kepompong Lihat aja deh nih wahyu sama si bule Benar-benar bikin otan iri Eh ngomong-ngomong pisangnya habis ya Waaaaa Teman si bule ini adalah sapi spesial Tapi gak pakai telur ya Pasti udah tau kan spesialnya dimana Ya bener Ada pada warna kulitnya Keseluruhan dari tubuh sobat otan ini berwarna putih Makanya nih sob Si wahyu kasih nama sapi ini si bule Eh emangnya kamu mirip bule ya sob Tapi Otan jadi penasaran deh Kok bisa ya seluruh tubuhmu berwarna putih Itu sapi bali Tapi sapi bali yang albino Sapi albino itu memang ada Dan biasanya diturunkan dari ayah atau ibunya sapi Tapi itu bukan penyakit otan Itu biasanya sapi yang albino itu nampak lebih cantik Dan harganya juga biasanya lebih mahal Oh jadi kamu itu sapi albino ya sob Oke deh bu dokter Terima kasih informasinya Teman sekarang kita intip yuk persiapan wahyu dan timnya sebelum ikut acara malian sampi Wih semangat sekali sih kalian Ayo semua bersihkan kerotoknya sampai bersih Jangan sampai ada yang masih kotor ya Kerotok ini sangat penting teman Oleh karena itu kerotokan harus diperiksa setiap bagiannya Dengar deh suaranya khas banget ya Inilah salah satu yang menjadi pembeda antara karapan sapi yang ada di daerah lain Keren Keren